Ya, haleluya Bapak Ibu Sedara, Jemaah Tuhan, ya salam kemenangan untuk kita semua, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Sedara dan selamat datang dalam ibadah raya kita pada pagi hari yang luar biasa ini. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa dan kita percaya dia Tuhan yang terus membawa kita kepada seluruh rencana dan kendak Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Sedara, kita akan segera memulai ibadah kita dan kita akan awali ibadah kita dengan doa kita kepada Tuhan karena kita percaya di dalam ibadah ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan dan ada kuasa Tuhan. Mari kita datang dengan iman, kita datang dengan keyakinan teguh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, haleluya. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, besarlah anugerah-Mu, berlimpahlah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lihat bagaimana roh kudus-Mu terus bekerja dengan luar biasa atas gereja-Mu, atas sidang-Mu dan tentunya atas setiap kami umat kepunyaan dan umat tebusan-Mu ya Tuhan. Hari sabat ini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa bangga karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang terus berperang bagi kami, Allah yang terus berjalan di tengah-tengah kami, di depan kami. Memimpin kami kepada seluruh rencana dan kehendak-Mu. Dan roh kudus yang senantiasa terus mengajari kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, lepas kebenaran yang sudah Tuhan berikan, percayakan lewat firman dan kebenaran oleh hamba-hambamu Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya, di saat kami datang dengan iman, kami datang dengan percaya, maka kuasa Tuhan, maka mujisa Tuhan, dinyatakan, dilimpahkan, diberikan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hormat kemuliaan bagi namamu saja. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa dan tetap bersatu hati, kami menolak, kami mematakan, dipudaya setan, iblis, penipu, penyesat, kebodohan, kesombongan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan, apapun itu. Engkau tidak berkuasa atas ibadah kami dalam nama Yesus. Tapi kami percaya, kuasa roh kudus tidak terbatas, kuasa roh kudus hebat, kuasa roh kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama sidang jemaah Tuhan kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Bahwasannya, di saat kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Saudara. Terima kasih. Mari kita berikan tabuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami bawa pujian kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Nolongku dalam kesesakan. Kau gunung dalam hidupku. Kau gunung dalam hidupku. Dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau lah penyelamanku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau lah penyelamanku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanku. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kau lah penyelamanku. Kau lah penyelamanku. Terpujilah kau Tuhanku. Tuhanku. Oh Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kau lah penyelamanku. Terpujilah kau Tuhanku. Tuhanku. Kau Tuhan. Kau lah penyelamanku. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Diatas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku Penolongku dalam kesesakan Dia gunung batu kita saudara Kau gunung batuku dan keselamanku Yesus kau kemenanganku Yesus padamu ku berseru Kala penyelamanku terbujilah kau Tuhanku Ku memuji namamu Semacam umur hidupku Terbujilah kau Tuhanku diataskan Oh Yesus Terbujilah kau Tuhanku Ku memuji namamu Semacam umur hidupku Semacam umur hidupku Terbujilah kau Tuhanku Diatas segalanya Kaulah sumber kuatku Kaulah kehidupanku Kaulah kehidupanku Kaulah kehidupanku Terbujilah Terbujilah kau Tuhanku Diatas segalanya Yesus Yesus Terbujilah 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 kau Tuhanku Terbujilah 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 Kami berseru Terbujilah Oh, tak ada yang lain, tak ada yang lain Sekarang lama, lama-lama sana Menurut ini bersorah Tapi ini bermaskur bagi Tuhan Sebab berbuat kamu ajar Sebab rencana mempindah Kasian atas setiap hari Tuhan Oh, mulut ini bersorah Tapi ini bermasmur Jiwa ini bergelori Sebab berbuat kamu ajar Sekarang lama, syarang lama, sadar Kami bawa pujian Kami bawa sembah Hanya padamu ku berseru Hanya padamu ku berharap Tuhan Syakara laba, syakara laba, syakara labo Sebab tak ada yang lain selain kau Hati ini bersorah Hati ini bersorah Tak ada yang lain selain kau Tuhan Kami kami kagum kepadamu Kami kagum kepadamu Ya Allah ku Sekarang lama, syakara laba, syakara laba, syakara laba Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh mulut ini memuji hati ini bersoran kepadamu Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bapak. Bila ku renungkan kasih setia lu. Sungguhlah engkau penolongku. Dan dalam naungan kepaksayamu. Jiwaku bersoran memuji engkau. Mari umatmu. Bila ku renungkan. Sungguhlah engkau penolongku. Dan dalam naungan kepaksayamu. Jiwaku bersoran memuji engkau. Katakan kasih. Kasih setiapku. Dan bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Kan memuji. bagi umatmu. Bagi umat Tuhan. Kasih setiapku. Kasih setiapku. Kasih setiapku. Lebih dan hidupku. Dan bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Kan memuji. Seumur hidupku. Kan memuji. Tanganku ku angkau. Demi namamu. Mari kita berikan tabung tangan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tangan ini dan hati ini akan terus memuji. Menyembah. Mermasmur. Mengeluh-ngeluhkan nama Tuhan. Kondisi, keadaan seperti apapun Tuhan. Tetap Tuhan lah yang menjadi fokus kami. Kami percaya. Mujisan sudah dinyatakan. Mujisan sudah diberikan atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Tetap kami menghardik. Kami mematakan. Tipu daya setan. Kebodohan. Kesombongan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Tidak berkuasa. Pikiran melayang-layang. Di dalam nama Yesus. Tapi ada berkat Tuhan. Ada sukacita. Ada damai dan sejahtera. Melampaui akal. Pikiran. Kami terima. Kami imani. Di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur. Sidang jemaah Tuhan. Sama-sama. Kita katakan. Amen. Kita berikan tebuk tangan kita yang terindah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu sedara bisa lebih meriah lagi. Semangat Bapak Ibu. Roh kita menyala-nyala. Sebab Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Siapa namanya jemaah Tuhan? Yesus. Haleluya. Sekali lagi tebuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari sodara boleh salam kepada kiri kanan sodara yang banyak Bapak Ibu. Depan belakang kiri kanan sodara. Katakan. Selamat hari Miku. Sodaraku yang terkasih. Selamat kita beribadah. Selamat kita menikmati berkat dan kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sodara yang dikasih Tuhan. Kita akan terus bersyukur kita sudah masuk di minggu yang terakhir Bapak Ibu sodara. Haleluya. Ya inilah minggu yang terakhir di bulan April Bapak Ibu. Dan di minggu depan kita sudah masuk dalam bulan yang baru. Tapi kita lihat kasih dan setia Tuhan terus menyertai sodara. Terus ada atas sodara. Roh kudusnya terus memimpin setiap kita. Untuk kita berjalan dalam rencana dan kendap Tuhan. Yang merasakannya katakan haleluya. Haleluya. Yang merasakannya katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tebuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab dia Tuhan. Raja pemenang. Raja kemenangan. Yang memberikan kemenangan atas sodara dan saya. Sekali lagi teriakan. Siapa namanya Jemaat Tuhan? Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang luar biasa. Terus, yang luar biasa tulis jugamat direng kami. Terus, yang luar biasa. Yang luar biasa tulis dujuan dan ya bekas. Hebatnya kasihnya, yang selamatkan kita Bahkan, dia beri kuasa, bagi setiap kita, yang mengandalkannya Dia telah menyatakan, bagi kuasanya, yang selamatkan kita Bahkan, dia beri kuasa, bagi setiap kita, yang mengandalkannya Hanya Yesus Tuhan, kajian penguasa Sang Raja pengenang, yang memberikan Tak ada yang dapat, menegangkan yang, yang makin terlalu Untuk selamat, hanya Yesus Tuhan Hanya Yesus Tuhan, kajian penguasa Sang Raja pengenang, yang memberikan Tak ada yang dapat, menegangkannya Dia bangkitkan diri, untuk selamanya Ia telah menyatakan, hebatnya kuasanya Yang menjaga kita Yang menjaga kita Bahkan, bahkan, dia beri kuasa, untuk menghancurkan, semua berlaku kita Hanya Yesus Tuhan, kajian penguasa Hanya Yesus Tuhan, kajian penguasa Sang Raja pengenang, yang memberikan Kata-kata Hanya Yesus Tuhan, kajian penguasa 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 Sekali lagi yuk, sama-sama katakan Tia Tia telah menyatakan Hebatnya kuasanya Yang menjaga kita Bagaimana dia beri kuasa Untuk menghancurkan Semua pendakwa kita Hanya Yesus Tuhan Dasyat berkuasa Sangat Jepang-Jepang Yang memberikan Tidak ada yang jajan Menyakurkan Tanya Dia mengingatkan hidup Untuk selamatnya Hanya Yesus Tuhan Dasyat berkuasa Sangat Jepang-Jepang Yang memberikan Baca pemenang Bilangkan karena sana tak ada Hei Jepang kita hidup Sekali lagi yuk, kita tepung tangan semua Hanya Yesus Tuhan, semua dan semula Hanya Yesus Tuhan Hanya Yesus Tuhan, semua dan semula sang Raja pemerintah yang pemerintah mengagakannya dia bangkit dan hidup dia bangkit dan hidup dia bangkit dan hidup untuk selamanya Oh Oh eh... Oh Oh look... Oh oh.. Oh god... Siapa aja memenang, saudara? Kelihatan siapa aja memenang? Tampung tangan di Allah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Bilang kiri kanan saudara, tidak ada, saudaraku. Haleluya. Sebab dia dasyat dan luar biasa. Dan roh kudusnya menyertai saudara dan saya. Sehingga kenap lah firman Tuhan bahwasannya, Lebih daripada pemenang, itu menjadi milik saudara dan saya. Sebab roh Tuhan yang terus bekerja atas saudara dan saya. Yo tos kiri kanan saudara yang banyak katakan, Saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Yang dia lebih daripada pemenang, katakan amin. Yo sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berkuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berkuatan. Ajaib semua berkuatan. Sengat hati aku memuji, Sengat jiwa aku berjani, Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku akan tanganku memuji Ku akan suara dan bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Semua menari Menari memuji Ku akan suka cinta diri-i Ku akan suara dan bernyanyi Ajar semua memuji Ku akan suara dan bernyanyi Biarlah semua memuji Biarlah semua memuji Biarlah semua memuji Kebesaran tuan kita yang luar biasa Segenap hati aku memuji Segenap jiwa aku bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku akan tanganku memuji Ku akan suara dan bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku akan tanganku memuji Ku akan suara dan bernyanyi 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 Dalam dunia, ialah semua menguji-Mu Dan mulia, ajak semua berkuatan Kau terbesar dan mulia, ialah semua menguji-Mu Kau terbesar dan mulia, ajak semua berkuatan Kau terbesar dan mulia, ialah semua menguji-Mu Kau terbesar, ajak semua berkuatan-Mu Kau terbesar, ialah semua menguji-Mu Biarlah semua menguji-Mu Kau terbesar dan mulia, ajak semua Kau bagi Tuhan saja, saudara Kau bagi Tuhan saja, saudara Kau terbesar dan mulia, ajak semua berkuatan-Mu Kau terbesar dan mulia, ialah semua menguji-Mu Biarlah semua menguji-Mu Biarlah semua menguji-Mu Biarlah semua menguji-Mu Biarlah semua menguji-Mu Memuji siapa saudara ku Tebuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Lebih dasyat Lebih luar biasa Lebih indah Bertebuk tangan sambil kita bersorak Bagi Tuhan kita Raja kemenangan Raja di atas segala raja Tuhan yang selamatkan Dan memimpin kita kepada kebenarannya Sekali lagi siapa namanya Jemaah Tuhan Tebuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa Haleluya Mari sebelum saudara duduk Toslah yang banyak kepada kiri-kiri saudara Kita bangga Memiliki Tuhan Yesus Silahkan duduk bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Haleluya Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Gembala Dan ibu Gembala sedang Waktu akan terus berjalan begitu sangat amat cepat Bapak ibu saudara Haleluya Sesuatu yang tidak bisa diulang kembali adalah waktu Oleh karena itu Bapak ibu saudara Mari sebagaimana firman Tuhan katakan untuk kita boleh Memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan Firman Tuhan berkata selagi hari masih siang Biarkan Tuhan Mendapati umatnya Gereja kemenangan Iman Indonesia Sedang melakukan Sedang bekerja Giat bekerja Bagi Tuhan Sehingga nanti saat kita pulang ke sorga Gendaplah firman Tuhan yang berkata Sabaslah hambaku yang baik dan setia Karena sepanjang kehidupan kita Tuhan selalu mendapati kita melakukan Firman dan gendang Yang mau katakan amin Yang mau katakan saya Yang mau kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Mari saya ajak kita menyembah Tuhan saudara Saya tahu umat Tuhan adalah orang yang suka memuji menyembah Mari bawa suara kita kepada Tuhan Bawa hati kita Saya tahu roh pujian penyembahan itu kuat atas gereja Itu juga yang membuat kita kuat saudara Itu juga yang membuat gereja ini kuat di dalam Tuhan Mungkin kita tetap ada masalah Tetap ada pergumulan Ada tekanan Ada himpitan Apapun itu saudara Tetapi saya sangat yakin Saya sangat percaya Saat kita memuji menyembah Bersekutu dengan rohnya yang luar biasa Selalu ada kekuatan yang baru Selalu ada pengurapan Tuhan Selalu ada sukacita Ada damai sejahtera Tuhan 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 Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada perkara yang mustahil Tidak ada yang tidak bisa kita lewati Tidak ada yang bisa menghalangi saudara Tidak ada yang bisa memisahkan kita Sakarya Batakarabasanda Mari roh kudus Bekerja pagi hari ini atas seluruh hati dan roh umatmu Sadoriakarabasanda Kami kembali kepada seluruh kehendakmu Tuhan Sakaradamu takaralabasanda Sakaradamu takaralabasanda Kaum bapak dan kaum ibu sebagai orang tua Terus dipakai Tuhan Sinamu Orang muda sebagai tenunan-terunan Dimana roh Tuhan melipat-limpatan saudara dan saya Sekaradamu takaralabasanda Sakaradamu takaralabasanda Sakaradamu takaralabasanda Ratakanalabasanda Glory-glory bagimu Tuhan Sembah-sembah puji-puji hanya bagi Tuhan saja Dari Tuhan Oleh Tuhan Dan untuk kemuliaan nama Tuhan Fokus kami tetap hanya Engkau saja Fokus kami tetap hanya Yesus saja Sakaradamu takaralabasanda Seundang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak-Ibu saudara Terima kasih roh kudus Terima kasih bahan-bapak Siapkan hati kita Lebih dalam lagi Mari kita berikan tebuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan Yesus Thank you Jesus Thank you Jesus Oh Hallelujah Jesus Beautiful Savior God of all measures Reason King Lamb of God Holy and righteous Blessed Redeemer Right morning Windows King Come on Jesus Come on Name of every name, exotita. Jesus your name, name of every name, exotita. Come on, sing one more time. Say, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all nations, we serve you. On the heaven. Oh, creation by. Oh, creation by. Oh, creation by. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Oh Yesus ku cintakan selamanya Yang cinta Tuhan Yesus Mari berikan sorangan sedara Mari berikan sorangan Katakan aku cintakan Tuhan Yesus Kami mengastimu Bapak Kami mengastimu Yesus Tuhan yang hidup Haleluya Kami sungguh bangga dan beruntung memiliki Yesus Karena Yesus namamu sangat berkuasa Pribadimu begitu mempensona Biarlah hari ini yang hadir di tempat ibadah ini Adalah orang-orang yang mengenal engkau Benar-benar merindukan engkau Tuhan roh kudus saat ini mengajari kami untuk menyanyikan nyanyian Bahwasannya kami cinta kepadamu Kami bukan mengucapkan kata kalimat yang kami tidak mengerti Dan kalimat yang sia-sia keluar Karena firman Allah jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia Hari ini kami menyebutkan namamu Yesus Karena benar kami mengerti dan mengenal Dan sudah mengalami kuasa nama Yesus Kasihmu yang begitu melimpah Anugerahmu yang tak pernah bisa Tuhan Yesusku terhenti Karena kau begitu mengasih hidupku ini Terpuji namamu kekas sampai selama-lamanya Dengan segala syukur kami datang beribadah pada saat ini Karena ada waktu satu hari boleh nyatakan kasih kami kepadamu Memberikan Tuhan ibadah kami seluruhnya Dengan roh jiwa dan tubuh yang kami persembahkan kepadamu Satu persembahan yang harum, yang manis Tuhan yang sedap dan wangi di hadapanmu Oleh karena itu roh kudus bekerja atas kami Kami tidak mau sedetik pun sia-sia pada saat kami beribadah di tempat ini Kami sedang menikmati hadirat Tuhan Di dalam hadirat Tuhan segalanya ada Ada kelepasan, ada kebebasan, ada ketenangan, ada kekuatan Bahkan kesembuhan ilahi yang akan terjadi Engkau Tuhan yang ajaib Penuh dengan kekuasaanmu bekerja di tengah-tengah kami Dan sekarang firmanmu adalah kendakmu Tuhan kau berkata dalam Janis 15 Setiap kami sebagai carang Tuhanku yang ada tinggal dalam pokok Ada dalam gereja karena engkau adalah kepala gereja Terus dengan firmanmu dibersihkan Kiranya hari ini setiap hati siap untuk dibersihkan Agar berbuah Tuhan dengan buah itu engkau boleh disenangkan Dengan buah itu namamu dimuliakan Dengan buah itu Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan Untuk itulah kami ada pada saat ini Bapak Terima kasih Kami beribadah dengan pengertian dan pengenalan yang lebih dalam lagi Terpuji namamu roh kudus Kami berdoa untuk Bapak Gembala Dasyatlah engkau Tuhan Yang menolong hambamu Bapak Gembala kami Yang menyampaikan Tuhanku pengertian-pengertian firmanmu Tuhanku Terima kasih Tuhan engkau melihat segala hal apapun pada saat ini Dalam segala kekuatan semuanya Kami tahu hal yang terbatas di dalam Tuhan tidak terbatas Di dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan Jadilah bagi Bapak Gembala kami urapan khusus bagi hambamu Terima kasih Tuhan Dan setiap kami yang menerima firman kebenaranmu pasti diberkati Karena kami tahu sumber kami bukan manusia tetapi Tuhan Dan sekarang kami tahu Tuhan pintu berkada di sorga sudah terbuka Keran sorga sudah tercurah Biarkan kami semuanya Tuhan menikmatinya dengan limpahnya Dan tetap dengan bersehati kami menolak segala tipu desetan Dalam nama Yesus segala hal yang biasa Kesombongan rohani, kesombongan dalam pemikiran Kesombongan kangkuhan hidup Tidak ada kuasa di tempat ini Segala hati batu, hati licik, hati yang sudah mengeras Segala semak-semak yang ada di dalam hati ini Kami buang dalam nama Yesus Segala kemunafikan, kebebalan, tipu daya, iblis engkau Kami bongkar segala hal apapun Tidak bisa kau menipu setiap anak Tuhan yang ada di sini Di dalam nama Tuhan Yesus Tapi roh Allah, roh kudus sebagai penolong Yang menyampaikan kenapa Bapak bebas Sungguh bebas bekerja di tempat kami Mulai dari depan, muka, belakang Setiap kami pribadi-pribadi tidak terkecali Bahkan kami yang sedang mungkin di dalam keadaan lemah Kadaan sedang bimbang Kadaan yang mungkin dalam keadaan yang tidak bersekutu dengan roh kudus Maka kami percaya saat ini roh kudus bisa menerabau setiap hati Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya Kami ingin terus berdoa dan berdoa Karena kami tahu Tuhan Dengan doa kami bersekutu dengan engkau Dengan berdoa kami sedang berbicara langsung kepadamu Dan sekarang kau berbicara dengan firmanmu Kami siap mendengarnya Dalam nama Bapak dan roh kudus Tuhan yang ajak, yang hebat, yang kami sembah Yang tetap setia dalam gereja-nya Kami sudah berdoa dan mencasukur dan siap diberkati Haleluya sama-sama kita katakanlah Amin Salam kemenangan iman sudah kakasih Amin Sudah bisa lihat kanan kiri muka belakang saudara Katakan dengan sudah kusus-kusu Katakan salam kemenangan iman saudaraku Haleluya Sudah menyampaikan itu ada berkat yang saudaraku diterima Sesama kita, haleluya Baik, sudah kasih gereja adalah keluarga Jadi kita pantas menyapa satu dengan yang lain Tidak sekedar menyapa Karena satu minggu sudah kasih kita Sudah sibuk dengan kegiatan Dan hari ini di rumah Tuhan ini Di tempat ini Kita dipersatukan Sebagai keluarga Allah yang rukun Yang kompak Yang bersehati Dan yang saling mengasihi Yang demikian kita berikan kemuliaan oleh anugerah roh kudus Silahkan duduk Sudah kasih Terima kasih banyak Haleluya Saya percaya semua sehat Tim BW boleh kembali Semua sehat Sudah kasih Boleh saudara perlihatkan kepada kanan kiri Saudara bagaimana wajah yang sehat Amin Mungkin kondisi tubuh ada sesuatu Yang sudah lihat Dari di depan ini Ada saudara kasih yang jelas terlihat Tapi bagi saya Saudaraku yang paling penting adalah Bukan sehat fisik Sehat roh Kalau sehat roh Jiwa Fisik pasti tunduk Ikut dia Amin Bahkan tidak bisa menghalangi Bahkan kesempatan untuk mengalami Kesaksian mujizat Tuhan Ya Baik Bapak Gembala akan menyampaikan firman kebenarannya Saya juga kagum kepada Tuhan Karena saya dengan Bapak Kami berdua Saudara kasih Ya Karena kami saling memberkati Ya Saya tidak tahu Saudara kuya Saya berada di sisi Bapak Bukan saja sebagai istri Tapi saya adalah sebagai teman sekerja Siapa di sini teman sekerja Bapak Gembala Coba boleh angkat tangan Tidak semua Pak Tidak apa-apa Takut jadi pelayan Pak Mohon maaf Saya ketawa Saudara ku terbatas Karena bibir ini harus diatur demikian rupa Ya Karena kalau merekah lagi Dia akan keluar darahnya ngocor Saudara kasih ya Ya Jadi saya Saudara ku percaya Semua yang diberkat Tuhan Ya Kami saling memberkati Saudara kasih Kalau Tuhan bilang Bapak yang di depan Bapak Kalau Tuhan bilang saya Saya Saudara kasih Haleluya Puji Tuhan Saya juga sudah menyiapkan firman Tuhan Dua lembar Saudara ku di tas saya Karena saya tiba-tiba mendapat satu hal Yang saudara ku di dalam perlindungan saya Yaitu Saudara ku Tuhan meminta kita lebih Amen Nanti waktunya Saudara ku sayakan Saudara ku memberkati kita semuanya Harus lebih Kalau engkau tidak lebih benar Dari alih tawaran Kalau kau tidak lebih mengasih dari mereka Janis 21 Saya mengerti Tiba-tiba Tidak di dalam hati saya Harus lebih Amen Saudara kasih Ya Saya percaya berkat Tuhan melimpah di sidang Tuhan ini Amen Saudara kasih Kita siap untuk diberkati Tuhan Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Are you happy? Saya ingat Apa kabar saudara? Luar biasa Luar biasa Ya 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 Luar biasa Terima kasih Karena kita punya Tuhan yang luar biasa Semua hidup kita pasti luar biasa Tidak biasa-biasa Kalau sudah ikut Yesus tetap biasa-biasa Itu namanya belum ikut Yesus Semua orang yang sudah ikut Yesus hidupnya pasti luar biasa Pasti luar biasa Tidak biasa-biasa Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya Pasti itu Amen Menjadi ciptaan baru Kata Firman Siapa dalam akun-akun Ambiya Kata Tuhan Dia menjadi apa? Ciptaan baru Ciptaan baru itu selalu lebih bagus Seperti yang lama Sampai selalu yang saya katakan Amen Sudah ada mobil baru Mobil lama Sudah mana coba? Model lama atau model baru? Ya yang baru selalu lebih baik Lebih senang Lebih suka kita Nah jadi Sesudah kita dalam Tuhan Hidup kita pun pasti lebih baik lagi Lebih disukai orang Lebih menyenangkan Terutama lebih diberkati Untuk mendapatkan berkat Baik benar nama Tuhan Haleluya Baik setahu yang kasih Kita akan lanjutkan berjalan Iman kita yang luar biasa ini Dari Matius Pasal yang kelima Kembali Mari kita sekarang Membaca dari Ayat yang ke-38 Sampai ke-48 Ya Sudah tahu kita mesti disiplin Yang setuju kataan Amen Ya Disiplin ya Matius Pasal 5 Ayat 38 Sampai ke-48 Mari kita sekarang Bagi berdiri Eh sudah tadi sudah kenal Dia baru belum ya Baik Baik sudah kami yang baru pertama kali datang Saya mohon kesedihan Untuk angkat tangan sebentar Saja Supaya benar-benar saudara Yang baru pertama kali datang Beribadah disini ada Oh Sabar datang Bapak Ibu Saudaraku Tuhan berkati Kita biar tepuk tangan Bagi Tuhan Ada lagi yang lain Gak ada ya Baik kalau tidak ada Kita sudah bersama datang Bagi saudara kita Ibu Bapak Kami yang kami kasih Tuhan Membawa kita semua berkumpul Di tempat ini Amen Cidak ini ada Paya gedung ini ada Sungguh-sungguh Mata-mata Gara Tuhan Setuju kataan Amen Ya Oleh itu kita percaya Kedatangan kita hari ini Disini pun Buat kebetulan Tapi dalam Rancangan Tuhan 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 Bukan baik kita tempat Untuk kita bisa beribadah Kepada dia Dan ini adalah tempat itu Lalu ya Baik mari sekarang Kita beri tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Mari kita bangkit berdiri Kita membaca Nomor gantian 38-48 Saya dengar Saya dengar Pembacaannya yang genap Nomor 38 Wanita dan Ibu Kembala Membaca Ganti 39-39 Sampai itu Bergantian Sampai 28-48 Nanti kita membaca Sama-sama Matius Pasal 5-38 Kau berat 23-23 Ya Kamu tak mendengar Terima Matakan di mata Di hati Tetapi aku berkata Kepadamu Janganlah kamu melawan Orang yang berbuat Jahat Kepadamu Melainkan siapapun Yang menampar pipi Kananmu Berilah juga Kepadanya Pipi kirimu Dan siapapun Berjalan sejauh Satu mil Berjalankah Bersama dia Sejauh Dua mil Berilah kepada Orang yang meminta Kepadamu Dan janganlah Menurah Orang yang meminjam Daripadamu Kamu telah Mendengar Firman Kasihilah Sesamamu Manusia Dan Bencilah Musuhmu Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihlah musuhmu Dan berdoa Bagi mereka Yang mengani Kamu Yes Karena dengan demikian Kamu menjadi Anak-anak Bapamu Yang di surga Yang menerbitkan Matahari Bagi orang yang Jahat Dan orang yang Baik Dan menurunkan Hujan Bagi orang yang Benar Dan orang yang Tidak benar Apabila kamu Mengasih Orang yang Mengasih kamu Apakah Bapamu Bukankah Pengucu Berbuat demikian Dan apabila Kamu hanya Memberi salam Kepada Saudara-saudaramu Saja Apakah Lebihnya Daripada Perbuatan Orang lain Bukankah Orang yang Tidak mengenal Allah pun Berbuat Demikian Sama-sama Karena itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang di surga Adalah Sempurna Amin Haleluya Silahkan duduk Tanganlah kita Tidak 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 Sekian lagi Saya ingatkan Bagaimana Sama-sama Firman Bukan Karena Rancangan Saya Tapi Karena Rancangan Tuhan Saya Pertama Kali Gereja Ini Berdiri Tanggal 22 Maret 1992 Yang Lalu Tuhan Sendirian Berikan Firman Dan Sampai Hari Ini Saya Tidak Pernah Punya Hak Apapun Untuk Menyiapkan Firman Bagaimana Tuhan Bahkan Secara Jujur Saya Katakan Kalau Saya Disuruh Menyiapkan Saya Tidak 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 Beritahu Bagaimana Tidak Gampang Menyiapkan Firman Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Ya Jadi Semata Mata Sesungguhnya Seluruhnya 100% Daripada Tuhan Yang Kita Sudah Dengar Kesaksian Banyak Sekali Orang Firman Dengar Selalu Bertempatan Kebutuhannya Bahkan Ada Jemaat Yang Perasa Tersinggung Karena Dia Berpikir Saya Korba Untuk Dia Sendiri Asal Pendeta Ini Hati Mas Tidak Kusus Disini Aku Kerana Ya Korba Hantu Aku GR Banget Dia Amin Amin Ada Dia Dengan Suka Cita Sekali Dia Dulu Waktu Di Blok Pernah Seorang Ibu Datang Dari Medan Itu Pak Gembala Luar Biasa Firman Tuhan Hari Ini Firman Semua Tuhan Saya Semua Saya Terima Terima Kasih Pak Itu Untuk Saya Pak Ya Bu Khusus Yang lain Mendengar Saya Berlaku Kita Temukan Setiap Firman Yang saya Sampai Kali Tuhan Sesuai Kondisi Kondisi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Amin Kita Suka Mengalami Itu Hal Ya Marilah Hari Kita Semua Mengerti Firman Bukanlah Kebetulan Tapi Rancangan Tuhan Itu Merupakan Kebutuhan Kita Hal 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 Baik Mari kita Mulai Ayat 38 Ayat 38 Kamu telah Mendengar Firman Mata ganti Mata dan gigi Ganti gigi Ayat 39 Tetapi Aku Berkata Kepadamu Janganlah Kamu Melawan Orang Yang Berbuat Jahat Kepadamu Melainkan Siapapun Yang Menampar Pipi Kananmu Berilah Juga Kepadanya Pipi Kirimu Membaca Berita Tuhan Ini hati kita Miris Betul Apa Tidak Berdenyut Amin Masa Kalau Ditampar Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Kalau Cium Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Mungkin Banyak Yang Mau Amin Ini Ditampar Tampar Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Langsung Kasih Nama Yesus Bagaimana Mungkin Kita Bisa Melakukan Ini Apalagi Kita Datang Dari Seberang Yang Seberang Katakan Amin Dari Sumatera Utara Bagian Utara Haleluya Timur Yang Timur Katakan Amin Bagaimana Mungkin Ini Tampak Melotot Apa Melotot Menutut Menutut Tidak Lagu Haleluya Justru kita Ini Yang Paling Rajin Mukulin Eh Paling Rajin Mukulin Orang Amin Paling Ditakut Orang Ada Kerusuhan Dimana Selalu Penyebab Siapa Orang Seberang Katakan Amin Jadi Jadi Oke Oke lah Saya Pikir Supaya Duduk Soalnya Jadi Jelas Katakan Amin Tentu Ada Laksan Mengapa Orang Menampar Kita Betul Atau Tidak Halu Ya Karena Tidak Mungkin Tidak Ada Apa Ujuk Kita Ditampar Orang Itu Tidak Mungkin Itu Ini Pasti Ada Saya Betul Kita Ditampar Orang Mungkin Karena Kita Berbuat Salah Atau Kenapa Kalau Kita Ditampar Karena Kita Berbuat Salah Ya Aku Hilang Kesan Kita Terima Resikonya Setuju Atau Tidak Kalau Ditampar Karena Kita Berbuat Salah Ya Itu Risiko Betul Mengapa Saya Sampaikan Ini Kepala Sudara Karena Banyak Orang Sudah Berbuat Salah Suka Sekali Membela Diri Cari Alasan Kenapa Dia Lakukan Usaha Itu Sudah Salah Saya Cari Alasan Kalau Saya Sudah Salah Seharusnya Saya Mengaku Salah Saya Jangan Lagi Cari Alasan Itu Yang Membuat Orang Jadi Marah Lebih Dalam Lagi Itu Dapat Tidak Banyak Alasan Alasan Kau Sudah Salah Cari Alasan Lagi Ya Karena Itu Bu Karena Itu Pak Begini Udahlah Kalau Sudah Salah Aku Salah Saya Alasan Kalau Kita Ditampar Betul Atau Tidak Siapa Yang Sudah Cari Alasan Coba Dalam Alkitab Saya Menurut Dua Contoh Yang Jelas Pasti Yang Pertama Siapa Yang Pertama Siapa Sahur Betul Cari Alasan Berdalih Sudah Jelas Salah Tapi Masih Cari Alasan Yang Selalu Demikian Katakan Amin Wah Kontrolnya Kuat Kalian Amin Coba Kita Baca Kisah Itu Kembali Ini Penting Sekarang Untuk Kita Semuanya Sudah Tau Perlu Diingat Lagi 1 Sama 15 Sama 13 Sama 29 Supaya Mulai Pagi Ini Mulai Pagi Ini Saya Terbuka Kepada Tuhan Hidup Saya Berubah Hidup Saya Berubah Bertambah Baik Dan Menyenangkan Hati Tuhan Bertambah Baik Dan Menyenangkan Hati Tuhan 1 Samuel 1 Samuel Pasal Pasal 15 15 13 Ketika Samuel Sampai Kepada Saul Berkatalah Saul Kepadanya Diberkatilah Kiranya Engkau Oleh Tuhan Aku Telah Melaksanakan Firman Tuhan Ini Yang Sudah Sudah Kulakukannya Kan Padahal Ada Sesuatu Yang Dia Lakukan Yang Tidak Berkenaan Tuhan 14 Tetapi Kata Samuel Kalau Begitu Apakah Bunyi Kambing Domba Yang Sampai Ketelingaku Dan Bunyi Lembu Lembu Yang Kudengar Itu Jawab Saul Semuanya Itu Dibawa Daripada Orang Amalek Sebab Rakyat Menyelamatkan Kambing Domba Dan Lembu Lembu Yang Terbaik Dengan Maksud Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Tetapi Selebihnya Telah Kami Tumpas Kepada Siapa Tuhan Allah Tuhan Allah Wow Mulai Tersinggung Dia Tuhan Allah Kita Harus Dia Bukan Tapi Tuhan Allah Oke Jadi Untuk Tuhan Itu Dia Bila Oke Pada Untuk Dia 16 Lalu Berkatalah Samuel Kepada Saul Sudahlah Aku Akan Memberitahukan Kepadamu Apa Yang Dipirmankan Tuhan Kepadaku Tadi Malam Kata Saul Kepadanya Katakanlah Ini perlu dicabe Ini ya 17 Sesudah itu Berkatalah Samuel Bukankah Engkau Walaupun Engkau Kecil Pada Pemandanganmu Sendiri Telah Menjadi Kepala Atas Suku-suku Israel Dan Bukankah Tuhan Telah Mengurapi Engkau Menjadi Raja Atas Israel Yang Demikian Katakan Amin Yang Mengaku Bahwa dia Sudah Diangkat Tuhan Katakan Saya Terus Ayat 18 Tuhan Telah Menyuruh Engkau Pergi Dengan Pesan Pergilah Tumpaslah Orang-orang Berdosa Itu Yakni Orang Amaleng Berperanglah Melawan Mereka Sampai Engkau Membinasakan Mereka Mengapa Engkau Tidak Mendengarkan Suara Tuhan Mengapa Engkau Mengambil Jarahan Dan Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Lalu Kata Saul Kepada Samuel Aku Memang Mendengarkan Suara Tuhan Dan Mengikuti Jalan Yang Telah Disuruh Tuhan Kepadaku Dan Aku Membawa Aga Raja Orang Amalek Tetapi Orang Amalek Itu Sendiri Telah Kutumpas Tetapi Rakyat Mengambil Dari Jarahan Itu Kambing Dombat Dan Lembu-lembu Yang Terbaik Siapa Yang Ambil Rakyat Rakyat Nah Bisa Enggak Terjadi Kalau Tidak Dijinkan Tidak Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Mudi Gilgal Hati-hati Sebenarnya Hatinya Sudah Mulai Enggak Bener Betul Ya Begitu Saya Ditegor Untuk Tuhan Itu Tuhan Munya Itu Hati-hati Kalau Tuhan Masih Menegur Kita Itu Artinya Masih Mengasihi Kita Mari Mulai Hari Ini Jangan Cari Alasan Tuhan Kubicaralah Kepada Seti Alhamdulillah Terbatas Apa Alasannya Untuk Tuhan Wow Para Untuk Diri Sediri Terus Kamu Silah Alamu Ayat 22 Tetapi Jawab Samuel Apakah Tuhan Itu Berkenan Kepada Korban Bakaran Dan Korban Sembelihan Sama Seperti Kepada Mendengarkan Suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan Lebih Baik Daripada Korban Sembelihan Memperhatikan Lebih Baik Daripada Lemak Domba Domba Jantan Sebab Penurhakaan Adalah Sama Seperti dosa Bertenung Dan Kedegilan Adalah Sama Seperti Menyembah Berhala Dan Terafim Karena Engkau Telah Menolak Fiman Tuhan Maka Tuhan Telah Menolak Engkau Sebagai Raja Maka Tuhan Menolak Kita Menolak Dia Orang Yang Cari Alasan Terus Apa Kata Samuel Samuel 24 Berkatalah Saul Kepada Samuel Aku Telah Berdosa Sebab Telah Kulangkahi Titah Tuhan Dan Perkataan Mu Tetapi Aku Takut Kepada Rakyat Karena Itu Aku Mengabulkan Permintaan Mereka Takut Kepada Manusia Sesudah Begitu Lupa Kepetuk Kepetuk Ketahuan Jelas Baru Aku Dan Baru Nyesal Jangan Sampai Sudara Aku Hari Ini Apa yang Berusaha Aku Aku Sayangku Saya Tuhan Berkata Supaya Umatku Ini Mengakui Semua Kesalahannya Salah Tetap Salah Cepat Pasti Ketahuan Ketahuan Tetap Disimpan Disitu Dengan Dosa Sudah Tidak Bisa Masuk Ke Sorga Ketika Kita Masuk Ke Sorga Ketan Amin Semua Beres Jadi Kalau Sudah Tidak Beres Sudah Tidak Bisa Masuk Ke Sana Karena Salah Semua Harus Beres Disuruh Sekarang Dibonggol Seseorang Akui Langsung Kepada Tuhan Akui Kekurangan Sudara Kesalah Pemberontakan Sudara Akui Dosa Sudara Sekarang Ini Juga Pasti Ketauan Kalau Ketauan Berarti Apa Tadi Tidak Bisa Masuk Ketempat Yang Terang Tidak Bisa Masuk Ke Surga Karena Dosa 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 Sekarang Maka Sekarang Ampunilah Kiranya Dosa 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 Kembalilah Bersama Sama Dengan Aku Maka Aku Akan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Maka Jadi Dia Berikan Sarat Pula Itu Ampun Aku Kembali Sujud Menyembah Pada Tuhan Terus Ayat 26 Tetapi Jawab Samuel Kepada Saul Aku Tidak Akan Kembali Bersama Sama Dengan Engkau Sebab Engkau Telah Menolak Firman Tuhan Sebab Itu Tuhan Telah Menolak Engkau Sebagai Raja Atas Israel Ketika Samuel Berpaling Hendak Pergi Maka Saul Memegang Punca Jubah Samuel Sampai Terkoyak Kemudian Berkatalah Samuel Kepadanya Tuhan Telah Mengoyakkan Daripadamu Jabatan Raja Atas Israel Pada Hari Ini Dan Telah Memberikannya Kepada Orang Lain Yang Lebih Baik Daripadamu Lagi Sang Mulia Dari Israel Tidak Berdosa Dan Ia Tidak Tahu Menyesal Sebab Tuhan Bukan Manusia Yang Harus Menyesal Tetapi Kata Saul Aku Telah Berdosa Tetapi Tunjukkanlah Juga Hormatmu Kepadaku Sekarang Di Depan Para Tua Tua Bangsaku Dan Di Depan Orang Israel Kembalilah Bersama Sama Dengan Aku Maka Aku Akan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Allah Sayang Sekali Sayang Sekali Sayang Disini Dia berkata Ampun Aku Tuhan Ampun Aku Tuhan Bercanda Tuhan Pasti Ampun Dia Tapi Ini Tidak Tunjukkan Hormatmu Di Harapanku Kalau Kau Kembali Kepada Aku Kembali Kepada Tuhan Jangan Keraskan Hatimu Anakku Kalau Tuhan Sedang Bicara Pada Saudara Dari Saudara Berubah Jangan Keraskan Hatimu Anakku Aku Menghambat Berkat Tuhan Sedang Dikirimkan Datang Kepadamu Hal Haleluya Jadi Hati Saud Memang Sudah Tidak Menghormati Dia Menghargai Tuhan Lagi Buktinya Apa Dia Berkata Tadi Tuhan Alamu Tuhan Kita Saja Tuhan Kita Tuhan Saya Tuhan Nah Daud Juga Menanggu Dosa Yang Sama Bukan Tapi Lihat Hati Daud Cuma Kita Baca Dua Sama Pasal Yang 12 8 Sama 14 Bahkan Kalau Dilihat Sebenarnya Dosa Daud Lebih Parah Jauh Daripada Dosa Saud 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 Hanya Mengambil Keuntungan Dari Persembahan Itu Hanya Mengambil Kamping Domba Lembu Yang Terbaik Disimpannya Itu Dia Tapi Daud Berjinah Membunuh Lagi Membunuh Siapa Uriah Suami Dari Bates Siapa Saya sudah Tahu Cara Membunuh Paling Kejam Lagi Sadis Surat Untuk Membawa Dia Ditempatkan Dia Di Dibawa Oleh Uriah Sendiri Bayangkan Itu Begitulah Setianya Uriah Ini Kepada Daud Percayaan Kepada Daud Kalau Dia Baca Surat Pengantar Dia Ke Mereng Perang Itu Di Tengah Jalan Apa Surat Dia Keges Setengah Mati Kenapa Disitu Dikatakan Tempat Kalau Uriah Ini Depan Paling Depan Supaya Dia Mati Saya Membuat Surat Itu Bayangkan Itu Tapi Begitulah Uriah Ini Setia Dia Tidak Membukanya Apa Itu Jadi Suara Perintah Daud Daud Dia Ditempatkan Tuhan Wali Depan Sehingga Dia Mati Terbunuh Terimakasih Coba Dari Kitab 2 Pasal 12 8 14 2 2 2 Pasal 12 8 Telah Kuberikan Isi rumah Tuhanmu Kepadamu Dan Istri-istri Tuhanmu Kedalam Pangkuanmu Aku Telah Memberikan Kepadamu Kom Israel Dan Yehuda Dan Sandainya Itu Belum Cukup Tentu Kutama Lagi Ini Dan Itu Kepadamu Tentu Kutama Lagi Ini Dan Itu Kepadamu Mengapa Engkau Menghina Tuhan Dengan Melakukan Apa Yang Jahat Di Matanya Uria Orang Hek Itu Kau Biarkan Ditewaskan Dengan Pedang Istrinya Kau Ambil Menjadi Istrimu Dian Dia Sendiri Telah Kau Biarkan Dibunuh Oleh Pedang Bani Amon Oleh Sebab Itu Pedang Tidak Akan Menyingkir Dari Keturunan Mu Sampai Selamanya Karena Engkau Telah Menghina Aku Dan Mengambil Istri Uria Orang Hek Itu Untuk Menjadi Istrimu Keluar Kamu Sendiri Aku Akan Mengambil Istri Istrimu Di Depan Matamu Dan Memberikannya Kepada Orang Lain Orang Itu Akan Tidur Dengan Istri Istrimu Di Siang Hari Sebab Engkau Telah Melakukannya Secara Tersembunyi Tetapi Aku Akan Melakukan Hal Itu Di Depan Seluruh Israel Secara Terang Terangan Lalu Berkatalah Daud Kepada Nathan Aku Sudah Berdosa Kepada Tuhan Dan Nathan Berkata Kepada Daud Tuhan Telah Menjauhkan Dosamu Itu Engkau Tidak Akan Mati Daud Segera Mengaku Aku Telah Berdosa Kepada Tuhan Kalau Saul Tadi Apa Rakyat Mereka Buat Kumpulkan Itu Tuhan Mokok Bukan Tuh Aku Itu Cari Alasan Terus Tapi Daud Dosanya Begitu Parah Langsung Mengaku Waktu Itu Juga Aku Telah Berdosa Kepada Tuhan Di Ayat Yang Sama Tuhan Telah Menjauhkan Dosamu Itu Dan Nyampe Ayat Yang Kedua Ini Bukan Kebetulan Ini Dibuat Satu Ayat Amin Aku Berdosa Kepada Tuhan Dan Nathan Berkata Pada Daud Tuhan Telah Menjauhkan Dosamu Itu Engkau Tidak Akan Mati Hal Lidu Ya Nah Ayat 14 Ya Ayat 14 Walaupun Demikian Karena Engkau Dengan Perbuatan Menjauhkan Tuhan 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 Pastilah Anak Yang Lahir Bagimu Itu Akan Mati Ya Tentu Saya Setiap Dosa Ada Resikonya Betul Ya Makanya Hati-hati Amin Jangan Terpikir Berat 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 Dibanding Dosa Saul Betul Apa Tidak Hal Ya Karena Dosa Saul Begitu Parahnya Tadi Tadi Jadi Kalau Kita Ditampar Pasti Ada Alasannya Karena Kita Mungkin Berbuat Salah Yang Kedua Kita Ditampar Bukan Karena Kita Berbuat Salah Tapi Memang Ada Orang Yang Jangan Terhadap Kita Dari Dalam Kasus Ini Kalau Kita Ditampar Karena Perubahan Tidak Penghinaan Pada Kita Ditampar Katanya Ditampar Itu Beda Dengan Dijotos Ditampar Itu Namanya So Aku Menghina Kita Apa Aku Itu Namanya Apa Melecehkan Menghina Berendahkan Mencuh Aku Apa Kata Tuhan Jangan Membalas Tapi Ampuni Konkirnya Tuhan Kata Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Dan Jangan Menendam Bahkan Tuhan Meniminta Kita Untuk Mendoakan Mereka Apa Kata Tuhan Matius Pasal 5 Matius Pasal 5 43 Kamu Telah Mendengar Firman Kasihilah Sesama Manusia Dan Bencilah Musuhmu Tetapi Aku Tuhan Yesus Berkata Kepadamu Kasihilah Musuhmu Dan Berdoalah Bagi Mereka Yang Menganyaya Kamu Karena Dengan Demikian Kamu Menjadi Anak Anak Bapamu Yang Di Sorga Yang Menerbitkan Matahari Bagi Orang Jahat Dan Orang Yang Baik Dan Menurunkan Hujan Bagi Orang Yang Benar Dan Orang Yang Tidak Benar Jadi Seorang Kasih Kita Mengampuni Mereka Kalau Mereka Berbuat Jahat Jahat Pada Kita Bahkan Mendoakan Mereka Semoga Diselamatkan Betul Hal Itulah Perbedaan Kita Orang Lain Orang Dunia Ini Tuhan Sendiri Ajaran Pada Berikutnya Ayat 46 Apabila Kamu Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kamu Apakah Upah Bukankah Pemunguk Cukai Juga Berbuat Demikian Dan Apabila Kamu Hanya Memberi Salam Kepada Saudara Saudaramu Saja Apakah Lebihnya Daripada Perbuatan Orang Lain Bukankah Orang Yang Tidak Mengenal Allah Pun Berbuat Demikian Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Disorga Adalah Sempurna Sempurna Adalah Targa Hidup Kita Betul Abad Ya Memang Kita Tidak Kesempurna Tapi Kita Harus Mengejar Kesempurna Itu Kita Mengejar Hidup Harus Ada Arahnya Hidup Harus Ada Sasarannya Hidup Harus Ada Target 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 Kita Sempurna Memang Kita Mungkin Sempurna Sudah Cacat Terupa Tetapi Tetap Kita Kejar Kesempurna Itu Hidup 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 Jadi Kita Harus Baik Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Pada Kita Kalau Kita Berbuat Baik Hanya Bagi Orang Yang Baik Saja Apa Bagaimana Kita Orang Dunia Ini Hidup Ya Kalau Kita Hanya Bagaimana Bagaimana Orang Baik Sama Aja Orang Dunia Semua Orang Begitu Orang Benjah Pun Begitu Kalau Kita Bagaimana Dia Berbagaimana Kita Bagaimana Itu Marah Kita Semua Baik Bagaimana Orang Yang Berbuah Jafar Kita Bahkan Mendoakan Mereka Amin Amin Apa Kata Paulus Coba Kita Lihat Roma 12 Sama 21 Roma 12 Sama 17 Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Lakukanlah Apa Yang Baik Bagi Semua Orang Sedapat Dapatnya Kalau Hal Itu Bergantung Padamu Hiduplah Dalam Perdamaian Dengan Semua Orang Saudara Saudaraku Yang Kekasih Janganlah Kamu Sendiri Menuntut Pembalasan Tetapi Berilah Tempat Kepada Murka Allah Sebab Ada Tertulis Pembalasan Itu Adalah Hakku Akulah Yang Akan Menuntut Pembalasan Firman Tuhan Tetapi Jika Setrumu Lapar Berilah Dia Makan Jika Dia Haus Berilah Dia Minum Dengan Berbuat Demikian Kamu Menumpukkan Bara Api Di Atas Kepalanya Janganlah Kamu Kalah Terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan 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 Kebaikan Hal Hal Respond yang Baik Memang harus Demikian Ketika Baca Tepuk tangan Memang Itu yang Baik Kalah-kalah Kejahatan Dengan Apa Kebaikan Jadi kita Jangan Membalas Orang Menapur Yang Jahat Yang Baik Apalagi Kalau itu Beritakan Injil Kita Bukan Saja Boleh Membalas Malah Kita Disuruh Mendoakan Agar Mereka Apa Diselamatkan Diampuin Dan Diselamatkan Itu Tuhan Waktu Dia Disalib Kita Dukas Masa 23 34 Tuhan Dia Berkata Tampuni Mereka Tuhan Tidak Apa Mereka Lakukan Lukas 23 34 Saya Ajak Semua Jemaat Yang Seluruhnya Di ruangan Kita Bersama Ya Tiga Tiga Ya Yesus Berkata Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Dan Mereka Membuang Undi Untuk Membagi Pakaian Nya Ampunilah Mereka Tidak Tahu Apa Yang Perbuat Jadi Hari Ini Amin 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 Kalau Saudara Tidak Bersalah Apalagi Saudara Bersalah 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 Dan Dia Melakukan Sesuatu Yang Jangan Pada Saudara Saudara Berkatalah Kepada Tuhan Ampuni Dia Tuhan Yang Bisa Bersalah Bersalah Tidak 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 Bersalah Burak banget banget. Harus. Gak bisa enggak. Inilah dia firman Tuhan. Kalau surahnya baik pada orang baik, apa bedanya surahnya orang dunia ini? Kalau bicara surah berkat, mau dibedakan. Kalau bicara surah neraka, mau dibedakan. Tapi yang berlaku gak mau berbeda. Bagaimana? Mungkin kawan. Kata anda mati saudara sekarang. Kalau orang buat jahat, saya tetap berbuat baik. Ya betul ya demikian. Amin. Iya. Apa kata Stefanus ketika dia dirajam surah yang mati coba melihat dari kita. Kisah pasal 7. Akhirnya 55-60. Coba baca bu. Kisah pasal 7 ya 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sambil menutup telinga, itu berarti apa? Setan sudah berkizap hatinya. Iya, betul. Iya? Betul. Kalau sudah tutup telinga, apa orang membuat jahat pada saya, saya membuat pada dia. Hah? Hati-hati. Saya tanya sama sudah berkizap hati saudara. Iya. Atau mungkin sekarang ini sudah pernah mengalami itu, sedang mengalami itu. Ada sedang berbuat jahat pada saudara. Apa kata saudara? Jelas sudah berbuat kebaik pada dia. Tapi dia jelas-jelas juga berbuat jahat pada saudara. Apa kata saudara sekarang? Siapa itu orang ini sudah yang tahu? Amin. 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 Nah, apa yang terjadi, maka mereka bertiap-tiap rampaikan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ada 58, tolong bu. 58. Mereka menyeret Stephanus ke luar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Siapa ini? Paulus. Paulus. Akhirnya jadi Paulus ya. Teruskan. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stephanus berdoa. Doa katanya, Ya Tuhan Yesus, Terimalah rohku. Sambil berlutut, Dia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, Meninggallah Stephanus. Tuhan, Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Inilah hati kita yang harus kita miliki sekarang. Beginilah kita harus bersikap terhadap orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Gak ada pidanah yang lain, saudaraku. Tuh. Ampuni mereka, Tuhan Yesus, kami hati-hati-hati-hati-hati, kami lakukan Tuhan. Iya. Gak ada pidanah yang lain. Tuh. Haleluya. Tuh. Yang kita cita dan firman Tuhan ini, katanya, Amin. Amin. Yang kita bertambahkan Tuhan Yesus. lebih jauh ayat 40 sekarang Matius pasal 5 ayat 40 Matius pasal 5 ayat 40 dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu serahkanlah juga jubahmu orang yang ingin baju kita kasih juga jubah kita waduh rambah rambah mengadukan karena mengadukan kita karena mengingini baju kita artinya apa? minta bantuan hakim untuk memberkarenakan secara hukum dan untuk mendapatkan baju kita tersebut jadi dia lakukan itu melalui pengadilan, katakan amin semenurut agama jahudi baju manas atau jubah seseorang tidak boleh diambil biarpun untuk semalam saja itu aturannya waktu itu jualan dari kitab keluaran pasalnya yang ke 22 ayat 27 tolong baca bu keluaran pasal 22 ayat 26 jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam sebelum apa? matahari terbenam ya sebelum matahari terbenam apa terus? ayat 27 sebab hanya itu saja penutup tubuhnya itulah pemalut kulitnya pakai apakah ia pergi tidur maka apabila ia berseru-seru kepadaku aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih jadi saya bayangkan ini minta baju malah dikasih jubah kata Tuhan baju baju itu adalah alat untuk mengamankan dia waktu siang hari daripada terima tari dan malah waktu dari kedinginan ya setiap orang jauh di memiliki baju bahkan yang termiskin pasti memiliki baju kata anak men berjanji Tuhan diberkati Tuhan orang jauh di ini saya gak tahu bagaimana pendapat soal tentang perang yang selalu menandai Israel walaupun gak ngomong pasti sama justru Israel dilawan amin pasti Israel menang betul apa tidak benang dalam roh haleluya gak masuk youtube pula ini haleluya kenapa Tuhan sudah berjanji membela mereka mari kita doang karena perdamaian itu Israel berdamai dengan Palestina berdamai dengan Irak kita doakan itu amin nah soal yang kasih nama Yesus jadi jubah itu adalah untuk apa untuk melindungi mereka pada waktu siang hari dari terima tari dan dari ketinggian pada waktu malam dengan perkataan ini batu Yesus mau mengajak agar kita tidak menuntut hak hukum kita bahkan kita tidak memilih hak sama sekali yang suku itu tersebut kenapa orang mengajak mengajakkan kita mengajakkan apa baju kita betul apa tidak haleluya ini akan ribet sedikit penjelasan pada saudara yang makanya saya mengalami kesulitan memilih kata-katanya tapi beginilah orang mengajakkan kita karena apa mengajakkan baju kita Tuhan berkata orang yang dikata baju kasih juga apa jubahmu dan keempat lain orang yang mengajakkan harta kita kita kasih Tuhan berkata kasih aja semuanya berat banget ini ya yang diminta cuma baju jubahmu dikasih pula ini oke sekarang saya beritahu dengan Tuhan terang pada suatu jujur yang terbuka sekarang haleluya perkataan Tuhan tentang bagaimana orang siapa menambah pipi kirimu dan berikan jubah-jubah kanan itu tidak boleh diberikan tidak boleh dimengerti secara harafiah begitu rupa kalau itu dimengerti secara harafiah secara harafiah maka sekarang ini kita akan menemukan banyak orang yang matanya tinggal sebelah banyak gereja tangannya sudah buntuk katakan amin pak matanya kemana sebelah pak kalau gue congkel kenapa kemarin bikin aku jatuh dosa kulir anak garis amin kenapa kata begitu matius pasal 5 29 tolong baca bu matius pasal 5 29 maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkillah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggallah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka saya harap minggu depan jangan ada yang tinggal mata sebelah men jadi hatinya haleluya sohku jangan ditafsirkan secara harafiah begitu rupa men orang tua sendiri pun membela kok memperhatikan apa yang dia katakan kok coba lihat dari kitab Johannes pasal 18 saya ingat ketika dia dihadapan ditanya yang besar itu ya ditampar bukan oleh seorang penjaga apa kata Tuhan coba lihat dari kitab Johannes pasal 23 Johannes 19 23 jawab Yesus kepadanya jikalau kataku itu salah tunjukkanlah salahnya tetapi jikalau kataku itu benar mengapakah engkau menampar aku dia membela diri dia orang tanpa pikir orang kata kasih aja dong sekali lagi dong supaya kena firman Tuhan dalam hidupku amin haleluya 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 jadi itu sampai Tuhan dalam konteks pengajaran untuk tidak balas dendam itu maksudnya meski dengan sengaja orang menghindar kita rasa kasar dan menyakitkan kita tidak boleh membalas dendam tidak boleh membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan katakan amin tetapi itu bukan berarti bahwa kejahatan boleh dibiarkan begitu saja kebenaran dia harus diperjuangkan tidak Yesus mengajak kita agar kita memakai strategi kalah-kalah kejahatan dengan apa kebaikan haleluya nah demikian juga ayat berikutnya ayat 41 dari Matius pasal 5 terumbuh Matius pasal 5 ayat 41 dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalannya bersama dia sejauh dua mil tuh makanya banyak orang yang kasih berpikir tidak mungkin tetapi ini sebenarnya bukannya secara rafiat tetapi apa prinsipnya disitu halul ya tadi sudah saya kata bukan ini bukan saya mengaturkannya tapi Tuhan kalau saya suruh korba saya pasti tidak pilih ayat ini karena susah banget menjelaskan pada saudara gak usah susah mengetik saya pun susah menjelaskannya amin amin ya dia jalan satu mil memaksa jalan satu mil malah kita mau diajak pula dua mil bayangin tuh gimana caranya ini halul ya nah soalnya kasih nama-nama Yesus tapi terakhir 42 matis 5 42 berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu ini lagi berilah kepada orang yang meminta kepadamu hari ini hari minta kepada Yesus sudah kasih janganlah orang meminjam kepada saudara berat kali ini amin tapi sekali lagi saya kata kepada saudara ini adalah apa prinsip yang Tuhan ajaran pada kita haleluya suaku nah ada tiga inti ajaran Tuhan Yesus kita maju sepasal 5 ini yaitu berikut pertama murid Tuhan tidak boleh menendam kita tidak boleh menendam atau berusaha mengandalkan pembalasan karena pengkhidmat meski pengkhidmat itu disengaja atau membayarkan hidup kita kita tidak boleh menendam dan tidak boleh merencanakan pembalasan takkan amin karena pembalasan adalah hak Tuhan murid Tuhan tidak boleh mengandalkan hukum atau hak lain yang mungkin dimilikinya jadi gini maksudnya walaupun sudah bisa menuntut lalu ya dan buat orang itu masuk penjara jelas dia salah 5 tahun penjara cuma saya tanya saudara ada wajah pada saudara betul lalu selalu yang kasih juga ke pengadilan kemudian saudara yang kasih ini bisa kena 5 tahun dia sekarang saya tanya pada saudara saudara mau dia dihukum 5 tahun atau tidak saya jujur jelas 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 dia akan jatuh 5 tahun masuk penjara karena dia melakukan apa kesalahan pasti 5 tahun sebagai anak Tuhan kira-kira sudah mau dia dituntut masuk 5 tahun penjara tidak kok kok aja kalau menurut ajaran ini menurut Tuhan ini Tuhan berkata apa gak usah tuntut dia justru kata pada di Hakim Pak Hakim saudara pemimpin kelompok sel terima kasih saya sudah dengar bocor Bapak Hakim akan putus hari ini saudara Tagalog ini akan terkena hukuman 5 tahun penjara tapi sekarang saya mohon ampunilah dia Pak Hakim karena kegiatan yang sudah saya terima itu pun tidak bisa saya dapatkan kembali saya mohon Pak Hakim ampunilah dia dosa saya juga begitu banyak Pak Hakim tapi Tuhan selalu ampuni saya jadi saya mohon Pak Hakim ampunilah dia kira-kira yang mana saya pilih tetap dimasuk penjara atau seperti yang kedua saya katakan tadi dia masuk penjara gak ada untungnya bagi saudara tapi dia anak-anak istrinya sudah menteri sudah begitu lupa selama 5 tahun ini 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 yang diajarkan Tuhan ini yang diajarkan oleh Tuhan Hakim berkata gak bisa ini sudah gejaan ini jadi sepeda jalan kebiasaan cukup saya saya mohon Pak Hakim ini yang diajaran oleh Tuhan bagi kita semua yang memilih yang kedua kataan saya yang memilih orang itu tetap dihukum kataan saya yang memilih supaya orang itu diampuni kataan amin sebab firman Tuhan sudah pernah berkata kalau kau tidak mengampuni orang maka apa Bapak juga tidak mengampuni kau kita punya hak inilah inti yang diajarkan Tuhan itu pada kita semua pada pagi ini kita punya hak tapi kita tidak gunakan hak tersebut kita bersaksi kepada mereka saya hamba Tuhan keugian saya karena peristiwa ini adalah 50 miliar rupiah jangan juga segit kita jangan setahu biar keren amin aku disitu karena waktu kita tanah tangan perjanjian itu aku dapat untung juga disitu sudah lah yang keren yang yang memilih demikian kata amin diperkati Tuhan kira saudara semua ini an inti hal 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 murid tuhan tidak boleh mengutamakan haknya untuk melakukan sesuatu sedangkan aturan yang berlaku mereka harus mengutamakan tugasnya untuk menurut orang lain hal ini diilustrasikan dengan berjalan satu mil menjadi dua mil orang minta berjalan satu mil memaksa satu mil untuk mengikul bebannya dia punya beban itu berjalan itu siapa aja dua mil biar kebaikan hatimu diketahui semua orang biar malah hidup kita nama Tuhan dimulia akan ditinggikan haleluya suaku itulah firman Tuhan pada pagi ini Tuhan memberkati kita semua mari kita bangkit berdiri haleluya mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Sedara Jemaah Tuhan kasih dari surga menuhi hati kasih dari surga memenuhi tempat ini kasih dari Bapak surga kasih dari surga kasih dari surga mengalir di hatiku membuat damai di kasih dari surga kasih dari surga memenuhi tempat memenuhi tempat ini kasih dari Bapak surga kasih dari Bapak surga kasih dari Yesus mengalir di hatiku mengalir di hatiku membuat damai di hidup mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir kasih dari terima kasih dari surga 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 Mengalir 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 Kasih dari Tampak tinggi Mengalir Kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 Pengalir kasih dari tempat ini Pengalir kasih dari tanah Allah Bapak Pengalir, pengalir, pengalir dan pengalir Pengalir, pemenuhi Pengalir, pengalir dan pengalir Pengalir, pengalir dan pengalir Terima kasih telah menonton 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 Mengambil kesukaanku Kujurlah naburkan Mari kita berbahasa, roh sedara Marilah manusia melakukan sedara Sakalala bahsiatan Sakalala bahsiatan Sakalala bahsiatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Bapak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Dosa dalam hati Dosa perkataan Dosa dalam perbuatan Tuhan Yesus Ampuni dosaku Sucikan kesalahanku Kuduskan hidupku Selamatkan jiwaku Ini aku Tuhan Selamatkan hidupku dalam tanganku Mulai pagi ini Yesuslah Tuhan Juru selamatku Menolong hidupku Aku percaya Di dalam engkau Ada pertolongan Ada jalan keluar Ada kelepasan Ada kesembuhan Kebebasan Kemenangan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Ini hidupku Tuhan Selamatkan tanganku Jadi alat dalam tanganku Jadi saksi bagimu Jadi hampa kepadamu Dalam nama Yesus Saya berdoa Menolak Dibu dari sejahat Kuasa-kuasa gelapan Penyakit Kelemahan Kelemahan Ingatan dosa Kesembuhan Aku patahkan kuasa mu Demi nama Yesus Dalam nama Yesus Darah Yesus Darah Yesus Menyucikan Membentengi Melindungi saya Dalam nama Yesus Saya sudah berdoa Dan mengucap suku Haleluya Haleluya Aamiin Haleluya Majulah ke depan Tanya masalahnya Apapun Tanya apa Untuk mereka Lebih dari yang telah Kupikirkan Lebih dari yang telah Kupikirkan Semuanya Engkau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat Aku menghitungnya Atau dapat Aku mengukumnya Kebesaran Kasihmu Ya Tuhan Yang kau Berikan Ku bersyukur Padamu Kau Tuhan Yang mengasihiku Kau Jaminan 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 Hidupku Hatimu Ada Bagiku Ku Bersyukur Padamu Kau Tuhan Yang mengasihiku Kau Jadikan Hidup Ini Lebih Indah Dan Lebih Berharga Lebih Dari Yang telah Kupikirkan Budi Dari Yang telah Kupikirkan Semuanya Kau Setiakan Dalam Hidupu Hidupu Tidak Tidak Aku Menghitungnya Tidak Dapat Aku Mengukurnya Hidupu Hidupu Tidak Tidak Bersipun Tidak 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 Terima Kau menjami yang hidupku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan kehidupan diri Lebih indah dan lebih berlanggan Kau minta kau syukur Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau menjami yang hidupku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan kehidupan diri Lebih indah dan lebih berlanggan Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau menjami yang hidupku Kau menjami yang hidupku Kau menjami yang hidupku Kau menjami yang hidupku Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan kehidupan diri Dan lebih berlanggan Kau jadikan kehidupan diri Lebih indah dan lebih berlanggan Kau jadikan kehidupan diri Lebih indah dan lebih berlanggan Mari kita berikan tepung tangan bagi Tuhan Yesus Mari sejenak kita berdoa Tuhan kami bersyukur buat firman Yang sudah Tuhan sampaikan Tuhan melalui hambamu Tuhan Kami percaya gerejamu umatmu Kami bisa dengan roh kudus Kami sanggup melakukan firman itu Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala Sidang Terima kasih Tuhan kami bersyukur Tuhan Selalu Tuhan menggenapi janjimu Iya dan amin Tuhan Tuhan yang menaruhkan firman Atas Bapak Gembala Sidang kami Dan sampai dengan saat ini Engkau menepati janjimu ya Tuhan Terima kasih kami percaya Semakin sehat semakin kuat Semakin luar biasa ya Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Itu yang membuat Bapak kami tetap sehat Karena terus harus berdiri Di depan seluruh jemaatmu ini Memberkati setiap kami Tentunya ada Ibu Gembala Sidang Sebagai penolong Sebagai Ibu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Berkati bangsa kami Indonesia Berkati kota kami Bekasi Tuhan Kami percaya bahkan program Sidang Tuhan Semuanya dalam berkat Tuhan Terima kasih segala pujian Segala hormat hanya kepada Tuhan saja Haleluya haleluya Sama-sama yang sudah diberkati Tuhan Kita katakan amin Amin Baiklah Kita akan memberikan persembahan Persiapkan persembahan Saudara yang terbaik bagi Tuhan Terlebih terlalu kita akan berdoa Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kau sudah menghimpun kami tempat ini Tuhan Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan Allah yang luar biasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Kau tetap setia Walaupun kami tidak setia Kepadamu Tuhan Bapak kami berdoa Bersyukur kepadamu Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan Kami belajar lagi Tuhan Kau mengajarkan lagi kepada kami Tuhan Untuk kami mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Tuhan Kami mengampuni Orang yang juga Sudah bersalah kepada kami Bapak kami percaya Kepadamu Firmanmu tidak pernah gagal Tuhan Bahwa pembalasan itu Bukan hak kami Tuhan Itu hakmu ya Tuhan Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Ajari kami Tuhan Yesus Supaya kami seperti Daud Tuhan Sehingga kami mudah Tuhan Yesus Untuk mengampuni Mudah untuk mengaku Salah dihadapanmu Tuhan Kami tidak mau seperti Saul Tuhan Seperti Sehingga Tuhan Yesus Hanya kutuk yang akan menimpa kami Tuhan Biarlah Tuhan Yesus Firmanmu itu jadi dalam kehidupan kami ya Bapak Terima kasih Bapak Ajari kami terus Tuhan Yesus Supaya kami boleh menjadi seperti engkau Tuhan Yesus Sama seperti engkau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Ajaiblah perbuatanmu Tuhan Oh Rabat Sike Terima kasih Bapak Kami juga bersyukur Tuhan Buat Bapak Gembala Sidang Tuhan Oh dasyatlah pekerjaanmu Tuhan Untuk hambamu ini Tuhan Oh dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Semakin baik dan semakin baik Tuhan Semakin dipulihkan dan semakin dipulihkan Tuhan Kami percaya kepadamu Tuhan Dasyatlah engkau pekerja Tuhan Yesus Engkau mendengar doa kami ya Tuhan Yesus Kami rindu Tuhan Yesus Bapak Gembala untuk senantiasa Tiap minggu menyampaikan kebenaran-kebenaran firmanmu Tuhan Sehingga firmanmu Tuhan Yesus Boleh menjadi kehidupan bagi kami Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Engkau Tuhan Yesus Terus Tuhan Yesus Memperlengkapi dengan luar biasa Tuhan Melimpahkan pengurapanmu yang ajaib ya Tuhan Yesus Ketika dia merenungkan firmanmu Tuhan Ketika dia menggali firmanmu Tuhan Ada kuasa mu bekerja ya Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Engkau Tuhan Yesus Mengurapi perkataannya Tuhan Engkau mengurapi sarap-sarapnya Tuhan Otot-ototnya Tuhan Bekerja sempurna ya Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kalau engkau Tuhan bisa Tuhan Yesus Menyembuhkan orang yang sakit Engkau bisa Tuhan Yesus Menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan Engkau Tuhan Yesus Bisa Tuhan Yesus Membangkitkan lasarus dari kematian Engkau juga bisa memulihkan Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kuasa mu bekerja di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak terima kasih Kami berdoa juga buat Ibu Gembala ya Tuhan Yesus Yang sebagai penolong ya Tuhan Yesus 24 jam Melayani Bapak Gembala kami Tuhan Bukan itu saja Tuhan Hambamu ini melayani Tuhan Untuk sejabotabek Tuhan Yesus Sehingga gereja kemenangan iman ini Tuhan Boleh dipersembahkan untuk kemuliaan namamu Tuhan Dalam nama Yesus Seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik Tuhan Yesus Sarap-sarapnya Tuhan Peredaran darahnya Tuhan dalam nama Yesus Semuanya Tuhan Yesus Dipertuntukanku kemuliaan namamu Tuhan Dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan Anak cucu menantunya Tuhan Yesus Bahkan Tuhan Yesus Seisi rumahnya kau berkati Hamba-hamba mu full timer kau berkati Menjadi teman sekerja yang luar biasa dalam sidang ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan Bapak saat ini Tuhan Yesus Kami sudah membawa persembahan kepadamu Tuhan Berkatilah tangan-tangan yang sudah membawa persembahan kepadamu Tuhan Berkatilah rumah tangga mereka Tuhan Berkatilah usaha mereka Tuhan Yesus Berkatilah Tuhan Yesus Pekerjaan kami Tuhan Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak terima kasih Engkau berkati Anak-anak kami juga Tuhan Guru-guru sekolah Miko berkati Anak-anak sekolah Miko berkati Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dan kami bersatu hati Mematahkan segala Dalam nama Yesus Dalam pelahap Pemberian kami Tuhan Persembahan kami yang terbaik Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepadamu Haleluya Amin Amin Ya baik Bapak Ibu Saudara Kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Sambil kita memberi kita naikkan pujian kita Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap hari Haleluya Mari bersama kita naikkan pujian Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap hari Tak menjamu tak pernah berakhir seumur hidupku Kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap hari Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku Dengan senang cita ku tak menari Dengan seorang-seorang memuji Ku daikkan pujian Haleluya Nyanyi baginya Sang Raja Nyanyi baginya Sang Raja Yang mau Yang mau melakukan firman Tuhan Katakan amin Mari kembali kita naikkan pujian ini Kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap hari Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku Ya umat Tuhan saja Kasih Allah semua Kasih Selalu Ya umat Tuhan dengan sukacita, dengan sukacita Dengan sorak-sorak memuji Ya kita bangkit berdiri sama-sama, gereja Tuhan Sama-sama dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan percayaan menari Dengan sorak-sorak memuji, kenaikan buji Semua pun dan, apa agak balas dan beruntunglah buah berkah Kala-kala yang sentiasa, dengan kata kita Ya umat Tuhan dengan kata kita Hayat Tuhan dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita Sarang-sona na'buci Kunai kan buci Ya nabuya Janibagindya sarang-sya Janibagindya sarang-sya Janibagindya sarang-sya Janibagindya sarang-sya Selamatkan 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 Kita berikan tepuk tangannya terbaik begitu Haleluya asyaku Haleluya Salam kunaiman Salam kunaiman Yang pulのでya ra technically Renungkan firman dan lakukan ayat kehatan Astara Maka apa yang Tuhan firmankan Agar dia rendah ke dalam hidup kita semua Haleluyamens! Angkat wajah Astara Buat tatangarp schonada Minkab way katangfal fidman hindi Abayyib Sudara Terima kasih apalaman surga Kasihilah Tuhan olla mu dengan sekarang hatimu Dan Dengan segera akal berimungan jiwamu Dan untuk kekuatanmu Kasihilah semua manusia… dirimu sendiri anugerah Tuhan Yesus Kristus kasih dari Allah Bapak dari surga urah apa, iman, iman, kuasa, mucija Tuhan yang tidak berubah dan berusaha, roh kudus, dan milis dan saudara-saudara semua pagi dan terus-menerus sampai para nata Yesus datang juga dan semua umat terus saja, haleluya yang menurut saya itu, saya beri yang tidak kali, salam-salam, katakanlah amin, amin, amin terima kasih terima kasih Yesus terima kasih Yesus lebih syukur hanya bagimu ya Allah ya Tuhanku terima kasih Yesus 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 saudara-saudara yang di Youtube pun diberkati Tuhan dengan luar biasa mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan salam kemenangan iman untuk kita semua Tuhan berkati Tuhan berkati